Intro Oke selamat pagi Anak Anak Surabaya hebat Selamat bertemu Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Baik sebelumnya Bapak akan memperkenalkan Terlebih dahulu Nama Bapak Adalah Sadimun Kesaharian Bapak Mengajar di Surabaya Grammar School Berada di Wisata Bukit Emas Di Dawitan Lakarsantri Surabaya Nah pada kesempatan kali ini Kita Akan belajar Tentang materi Pendidikan agama Buddha Untuk kelas 4, 5, dan 6 Nah pada pertemuan kali ini Materi yang kita bahas Adalah Terkait dengan Meditasi Nah Meditasi di dalam Pandangan agama Buddha Tetapi Sebelum kita masuk Dalam pembahasan materi Alangkah baiknya Kita Awali dulu Dengan Memanjatkan doa Dengan membacakan doa Sebagai Umat Buddha Kita membacakan doa Dengan Membaca Nama Karapata Baik mari semua Mempersiapkan diri Bersikap Anjali Atau Menangkupkan Kedua telapak Tangan kita Di depan dada Ini Sikap Anjali Seperti ini Kita Awali Pembelajaran pada Pagi hari ini Dengan Membajakan Nama Karapata Sebagai kalimat Sujud terhadap Sang Triratna Yaitu Buddha Dhamma Dan Sangga Arah Hang Sama Sambuto Bagawa Budang Bagawan Tang Abi Wademi Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna Aku Bersujud Di hadapan Sang Buddha Sang Bagawa Swakato Bagawa Tat Dhamma Dhamma Nama Sami Dhamma Telah Sempurna Diajarkan Oleh Sang Bagawa Aku Bersujud Di hadapan Dhamma Supat Dhamma Bagawa Sang Tata Sama Sang 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 Gang Nama Mami Sang Sama Siswa Sang Bagawa Telah Bertindak Sempurna Aku Bersujud Di hadapan Sang Sama Segala Puja Dan Puji Kami Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sang Tata Gata Yang Menjadi Sumber Kebijaksanaan Pancarkanlah Kebijaksanaanmu Pada hari ini Kepada kami Dengan Pancaran Kebijaksanaanmu Semoga Kami Bijaksana Dalam Pemikiran Ucapan Dan Perbuatan Sabe Sata Bawantu Suki Tata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu 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 Baik Anak-anak Sekalian Mari Selanjutnya Kita Akan Bahas Materi Kita Yaitu Tentang Meditasi Tersebut Nah Tujuan Dari Pembelajaran Ini Pembelajaran Berkaitan Dengan Meditasi Ini Yang Pertama Adalah Agar Siswa Dapat Menjelaskan Pengertian Dari Meditasi Itu Sendiri Yang Kedua Agar Siswa Dapat Mengetahui Macam-macam Meditasi Jadi Ada Berapa Macam Meditasi Di dalam Pandangan Agama Buddha Kemudian Yang Ketiga Siswa Dapat Mengetahui Macam-macam Posisi Meditasi Yang Berikutnya Siswa Dapat Memahami Pekerjaan Yang Memerlukan Meditasi Kemudian Yang Terakhir Tujuan Pembelajaran Yang Terakhir Di Adalah Agar Siswa Dapat Mempraktikan Atau Berlatih Meditasi Karena Di dalam Agama Buddha Ternyata Meditasi Ini Merupakan Bagian Penting Dari Proses Pembelajaran Dan Praktik Ajaran Buddha Selanjutnya Sebelum Kita Belajar Tentang Pembahasan Materi Alangkah Baiknya Kita Bernyanyi Dulu Bernyanyi Yang Berjudul Meditasi Lagu Ini Adalah Ciptaan Yang Arya Bikusa Dan Nyano Baik Seairnya Sudah Dapat Kita Lihat Di Slide Disitu Kita Akan Berlatih Untuk Bernyanyi Berkaitan Dengan Meditasi Kurang Lebih Begini Tiap Hari Bermeditasi Untuk Melatih Konsentrasi Pikiran Kembangkan Cinta Kasih Hati Bersih Jiwa Bersih Semua Bersih Nah Dari lagu ini Memesankan Pada kita Supaya Kita Berlatih Untuk Mengembangkan Pikiran Yang Baik Melalui Apa Melalui Praktik Meditasi Oke Kita Lanjutkan Nah Meditasi Itu Punya Sinonim Atau Persamaan Ya Meditasi Dapat Disebut Juga Sebagai Samadhi Ya Atau Bisa Bisa Disebut Sebagai Bawana Nah Pengertian Dari Meditasi Adalah Nah Sekarang Kita Membahas Tentang Pengertian Meditasi Meditasi Adalah Memusatkan Perhatian Kita Kepada Satu Objek Atau Memusatkan Perhatian Pikiran Pada Satu Objek Jadi Itulah Pengertian Meditasi Memusatkan Perhatian Pada Satu Objek Dan Berikutnya Kita Akan Bahas Pada Segmen Selanjutnya Terkait Dengan Macam Macam Meditasi Tetap Kalian Bersama SBUTV Dalam Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Baik anak-anak Sekalian Masih Dalam Program SBUTV Belajar Di Rumah Bersama Guruku Baik Tadi Bapak sudah Menyampaikan Pada sesi ini Akan menjelaskan Berkaitan Dengan Macam Macam Meditasi Meditasi Itu Secara Umum Ada Dua Macam Yaitu Meditasi Salah Dan Meditasi Benar Meditasi Salah Itu disebut Dengan Mica Samadhi Meditasi Benar Disebut Dengan Sama Samadhi Kemudian Berikutnya Meditasi Salah Atau Mica Samadhi Artinya Kenapa Kita pelajari Tentang Meditasi Salah Supaya Kita Bisa Membedakan Mana yang Memberikan Manfaat Mana yang Tidak Oke Arti dari Meditasi Salah Atau Mica Samadhi Adalah Pemusatan Pikiran Pada Objek Yang Menimbulkan Kekotoran Batin Tatkala Pikiran Bersatu Dengan Bentuk Karma Yang Tidak Baik Nah Meditasi Ini Tidak Dianjurkan Untuk Dipraktikan Kenapa Karena Jika Dipraktikan Akan Membuahkan Karma Buruk Bagi Kehidupan Kita Ya Sehingga Harus Ditinggalkan Meskipun Itu bisa Ya Tetapi Harus Ditinggalkan Selanjutnya Yang berikutnya Adalah Meditasi Benar Atau Sama Samadhi Artinya Adalah Pemusatan Pikiran Pada Objek Yang Dapat Menghilangkan Kekotoran Batin Ketika Pikiran Ini Bersatu Dengan Karma Baik Atau Kama Baik Nah Meditasi Inilah Yang Sangat Dianjurkan Oleh Sang Buddha Bukan Hanya Dianjurkan Tetapi Harus Dilatih Dan Dikembangkan Kita Sebagai Umat Buddha Harus Mempraktikan Meditasi Ini Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Selanjutnya Nah Meditasi Benar Dalam Agama Buddha Itu Juga Ada Dua Macam Ya Kalau Tadi Yang Meditasi Salah Atau Mijhasa Samadhi Tidak Ada Bagiannya Karena Tidak Perlu Untuk Kita Pelajari Atau Tidak Perlu Untuk Kita Kembangkan Dalam Kehidupan Kita Lalu Yang Meditasi Benar Atau Sama Samadhi Di dalam Agama Buddha Itu Ada Dua Macem Yang Pertama Adalah Samatabawana Yang Kedua Adalah Wipasana Bawana Samatabawana Adalah Meditasi Dengan Tujuan Untuk Mencapai Ketenangan Batin Nah Untuk Mencapai Ketenangan Batin Melalui Pencapaian Jana Tetapi Sifatnya Tidak Kekal Atau Bukan Untuk Mencapai Kesucian Lalu Apa Ini Pengertian Dari Jana Jana Adalah Kemampuan Untuk Dengan Cepat Bisa Fokus Atau Dengan Cepat Bisa Konsentrasi Itu Istilah Jana Nah Tujuannya Tadi Adalah Untuk Mencapai Ketenangan Bukan Untuk Mencapai Kesucian Lalu Objek Meditasi Samata Bawana Itu Totalnya Ada 40 Objek Tetapi Tidak Akan Kita Sebutkan Pada Penjelasan Hari Ini Tetapi Salah 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 Duanya Yang Saya Sebutkan Di Slide Adalah Ada Dua Yaitu Meditasi Cinta Kasih Metabawana Dan Meditasi Pernafasan Atau Anapanasati Meditasi Ini Yang Seringkali Dipraktekan Oleh Umat Buddha Karena Apa Karena Dekat Dengan Diri Kita Misalnya Anapanasati Nafas Itu Adanya Di Dalam Diri Kita Itu Ketika Kita Masih Hidup Sehingga Mengambil Objek Yang Dekat Dengan Diri Kita Kemudian Meditasi Cinta Kasih Banyak Makhluk Yang Di Luar Diri Kita Dekat Dengan Diri Kita Sehingga Ini Juga Yang Lebih Cenderung Dipraktekan Oleh Umat Buddha Yaitu Dua Macem Meditasi Cinta Kasih Dan Meditasi Anapanasati Untuk 38 Objek Meditasi Berikutnya Dapat Kita Pahami Dalam Pembelajaran Pembelajaran Selanjutnya Kemudian Yang Kedua Meditasi Benar Yang Kedua Adalah Wipasana Bawana Wipasana Bawana Adalah Meditasi Dengan Tujuan Untuk Mencapai Kesucian Atau Pandangan Terang Pandangan Terang Di sini Bukan Berarti Kemudian Ketika Meditasi Tiba-tiba Mendapatkan Lampu Mendapatkan Cahaya Tidak Tetapi Terang Yang dimaksud Di sini Adalah Pikirannya Bersih Terbebas Dari Tiga Akar Keburukan Yaitu Dosa Atau Kebencian Keserakahan Atau Loba Kemudian Kebuduhan Batin Atau Moha Tujuan Dari Meditasi Wipasana Adalah Untuk Mencapai Pandangan Terang Selanjutnya Menimbulkan Kebijaksanaan Dan Mencapai Tingkat Kesucian Tingkat Kesucian Di dalam Agama Buddha Ada empat Yang pertama Sutapati Kedua Sakadagami Ketiga Anagami Dan Yang keempat Adalah Arahan Itu Tingkatan Kesucian Di dalam Agama Buddha Kemudian Objek Meditasi Wipasana Jumlahnya Ada Dua Nama Dan Rupa Nah Nama Dan Rupa Itu Kalau Kita Jabarkan Itu Adalah Empat Landasan Kesadaran Dimana Yang pertama Adalah Wedana Wedana Itu Perasaan Kaya Itu Fisik Tubuh Cita Itu Adalah Kesadaran Atau Pikiran Dama Adalah Bentuk Batin Atau Segala Sesuatu Yang berkaitan Dengan Gambaran Batin Semua Materi Ini Semua Objek Ini Disebut Dengan Nama Rupa Jadi Ada Dua Macem Meskipun Di situ Tertulis Empat Landasan Kesadaran Empat Landasan Kesadaran Itu Adalah Nama Dan Rupa Itu Sendiri Demikian Kita akan Lanjutkan Pada Sesi Berikutnya Tetap Masih Bersama Program SBU TV Dalam Acara Belajar Di Rumah Bersama Guruku Baik Anak Anak Mari kita Lanjutkan Pada Sesi Ini Masih Dalam Program SBU TV Belajar Di Rumah Bersama Guruku Baik Selanjutnya Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Bahas Mengenai Cara Atau Sikap Meditasi Nah Di Dalam Agama Buddha Ada Empat Sikap Atau Empat Cara Bermeditasi Yang Pertama Adalah Meditasi Dalam Posisi Duduk Yang Kedua Meditasi Dengan Posisi Berdiri Yang Berikutnya Meditasi Dalam Posisi Berjalan Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Meditasi Dalam Posisi Berbaring Meditasi Duduk Adalah Meditasi Dengan Cara Ini Biasanya Dilakukan Bagi Para Pemula Atau Tingkat Lanjut Maksudnya Bagaimana Pemula Itu Orang Yang Awal Berlatih Meditasi Tingkat Lanjut Itu Biasanya Usianya Yang Sudah Tua Atau Sudah Sepuh Caranya Bagaimana Caranya Adalah Dengan Duduk Bersila Wat Masana Badan Tegak Tetapi Relax Nah Sebaiknya Juga Tidak Bersandar Pada Dinding Atau Sandaran Yang Lain Mata Dipejamkan Batin Tenang Dan Pikiran Dipusatkan Pada Objek Yang Dipilih Nah Gambar Dari Meditasi Posisi Duduk Adalah Seperti Ini Anak Anak Sekalian Jadi Tetap Dalam Posisi Duduk Yang Sempurna Padmasana Kemudian Tegak Dan Relax Oke Kemudian Berikutnya Adalah Meditasi Dalam Posisi Berdiri Yaitu Berdiri Dengan Kaki Sedikit Renggang Sedikit Renggang Agar Bisa Menahan Keseimbangan Kedua Tangan Bisa Di depan Dada Tangan Kanan Memegang Tangan Kiri Usahakan Dapat Menjaga Keseimbangan Tubuh Supaya Batin Menjadi Tenang Pikiran Terkonsentrasi Dan Fokus Pada Objek Yang Dipilih Nah Gambarnya Adalah Seperti Ini Ini Adalah Praktik Meditasi Berdiri Jadi Tegak Tidak Melangkahkan Kaki Oke Kemudian Berikutnya Yang Ketiga Adalah Meditasi Berjalan Nah Meditasi Berjalan Ini Disebut Juga Sebagai Cangka Mana Meditasi Ini Dapat Dipraktikan Dengan Beberapa Cara Yang Pertama Adalah Berjalan Dengan Menghitung Langkah Kaki Yang Kedua Berjalan Dengan Menyadari Langkah Maju Mundur Kekiri Kekanan Kemudian Menghitung Langkah Kaki Kanan Melangkah Atau Menyadari Kaki Kiri Melangkah Dan Seterusnya Kemudian Yang Ketiga Berjalan Dengan Menggunakan Objek Meditasi Nimita Atau Bayangan Tubuh Kita Sendiri Nah Gambarnya Adalah Seperti Ini Jadi Kaki Dilangkahkan Tetapi Dengan Penuh Perhatian Atau Penuh Konsentrasi Oke Kemudian Yang Berikutnya Adalah Meditasi Dalam Posisi Berbaring Bukan Tidur Tetapi Meditasi Berbaring Meditasi Berbaring Dengan Posisi Tubuh Miring Ke Kanan Miring Ke Kanan Jadi Ketika Kalian Melihat Gambarnya Gambarnya Adalah Seperti Ini Miring Ke Arah Kanan Seperti Posisi Tubuh Sang Buddha Ketika Parinibana Atau Wafat Kenapa Harus Miring Ke Kanan Boleh Enggak Untuk Miring Ke Kiri Boleh Tetapi Yang Jelas Kalau Ke Arah Kanan Ini Bisa Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Karena Di Dada Bagian Kiri Kita Ada Jantung Sehingga Ketika Kita Miring Ke Arah Kanan Itu Akan Membantu Jantung Bisa Terjaga Denyutnya Akan Normal Seperti Itu Tujuan Utamanya Dan Ini Harus Konsentrasi Penuh Pemusatan Perhatiannya Pada Objek Yang Kita Ambil Tadi Objeknya Bisa Macem-macem Macem-macem Itu Maksudnya Adalah 40 Objek Tadi Itu Untuk Yang Samata Untuk Yang Wipasana Bisa Nama Dan Rupa Demikian Untuk Empat Macem Atau Empat Posisi Meditasi Di Dalam Agama Buddha Kemudian Selanjutnya Adalah Mengenai Pekerjaan Yang Memerlukan Meditasi Atau Konsentrasi Ya Karena Hampir Sama Pemahamannya Antara Meditasi Dengan Konsentrasi Jadi Kalau Tadi Kita Melihat Posisi Meditasi Itu Ada Empat Macam Ada Bisa Posisi Duduk Ada Posisi Berdiri Ada Posisi Berjalan Dan Ada Posisi Berbaring Maka Semua Aktifitas Itu Harus Dilakukan Dengan Konsentrasi Jadi Meditasi Tidak Harus Duduk Diam Sekarang Orang Kan Beranggapan Kalau Meditasi Itu Hanya Sekedar Duduk Diam Atau Bahkan Punya Pengertiannya Adalah Duduk Diam Dan Mengosongkan Pikiran Itu yang Salah Meditasi Itu Memusatkan Perhatian Kepada Satu Objek Baik Baik Dalam Posisi Duduk Berdiri Berjalan Ataupun Berbaring Ya Jadi Kira-kira Apa saja Pekerjaan Atau Aktifitas Yang Memerlukan Meditasi Nah Perlu saya Sampaikan Hampir Semua Aktifitas Atau Bahkan Semua Aktifitas Yang Kita Lakukan Ataupun Pekerjaan Itu Memerlukan Meditasi Atau Konsentrasi Ya Karena Apa Jika Kita Tidak Konsentrasi Maka Hasilnya Pasti Tidak Optimal Atau Tidak Maksimal Tetapi Disini Tentu saja Ada Pekerjaan Tertentu Yang Memerlukan Konsentrasi Sangat Tinggi Apa Itu Di antaranya Ya Di antaranya Adalah Dokter Bedah Ya Dokter Bedah Itu Harus Punya Konsentrasi Perhatian Istilah Mudahnya Ya Yang Lebih Atau Konsentrasi Tinggi Kemudian Pilot Ya Pilot Juga Memerlukan Konsentrasi Yang Sangat Tinggi Berikutnya Adalah Pembalap Ya Pembalap Juga Perlu Konsentrasi Kemudian Yang Selanjutnya Akuntan Penjahit Ya Kemudian Peneliti Dan Lain Sebagainya Jadi Hampir Semua Aktivitas Atau Bahkan Semua Aktivitas Yang Kita Lakukan Memerlukan Konsentrasi Kesimpulannya Dengan Belajar Materi Meditasi Kita Mengenal Pengertian Dari Meditasi Itu Sendiri Kemudian Mengetahui Macam-macam Meditasi Kemudian Mengetahui Macam-macam Aktivitas Atau Pekerjaan Yang Memerlukan Meditasi Dan Dapat Berlatih Mengembangkan Meditasi Demikian Di slide Sudah Ada tugas Untuk Kalian Mengenai Pengertian Meditasi Macam-macam Meditasi Sikap Meditasi Dan Seterusnya Kalian Bisa Kerjakan Kemudian Dikumpulkan Demikian Untuk Sesi Pembelajaran Pada Kali Ini Kita Akhiri Dengan Mengucapkan Sabe Sata Bawanto Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu 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 Jangan lupa